Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Bengkulu memutuskan barang sabu seberat 6,93 gram. Sabu tersebut didapatkan dari dua tersangka dan ditangkap di tempat yang berbeda. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Bengkulu memusnahkan barang bukti sabu seberat 6,93 gram. Sabu tersebut didapatkan dari dua tersangka berinisial HL dan NP, warga kebuatan Kaur dan kota Bengkulu yang ditangkap pada bulan Maret 2023. Keduanya diringkus lantaran kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu yang diduga untuk diperjualbelikan di kawasan Kabupaten Kaur dan kota Bengkulu. Kepala BNNP Bengkulu, Brigjen Paul Catur Abrianto, keduanya diringkus di lokasi yang berbeda. Kedua tersangka mengakui bahwa belum lama mengedarkan narkoba karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penangkapan keduanya ini pun berdasarkan hasil dari laporan masyarakat yang sudah geram dengan tindakan keduanya yang sering sekali mengedarkan narkoba di beberapa lokasi di dekat kediamannya. ...yang ditangkap pada hari Minggu 12 Maret 2023 di Jalan Danau RT 003 RW 001, Kelurahan Panorama, Kejamatan Singaran, Pati, Kota Bengkulu, sekitar jam 18.30 WIB. Kronologi kejadian, berawal laporan dari masyarakat ada pengedar narkotika keluar 1 jenis sabu di seputaran Kelurahan Panorama. Setelah mendapat informasi, anggota berantas melakukan penyelidikan. Selanjutnya, melakukan pemancingan pada pukul 18.30, anggota berhasil mengamankan seorang laki-laki bernama Novi Hansa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dikenakan Pasal 114 ayat 2, Subpasal 112 ayat 2, Junto Pasal 132 ayat 1, Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun kurungan penjara. Abdi Wijaya Pranata, TVRI Bengkulu melaporkan.